Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tuntunya Dwi Ratri Octavianita Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang teori kepribadian dari Raymond Ketel Nama sebelumnya ini kita bakalan bahas dulu tentang biografi singkat dari Raymond Ketel Nama lengkapnya adalah Raymond Bernard Ketel Nah, beliau dilahirkan di kota Staffordshire, Inggris pada tahun 1905 Ketika masa kecilnya itu ya seperti anak-anak pada umumnya yang memiliki banyak waktu uang dan bisa bermain di luar Tapi nih, di umurnya yang ke-9 tahun, Inggris itu masuk ke perang dunia yang pertama Dan rumah di samping rumah Ketel itu dijadikan sebagai rumah sakit Dimana dia bisa melihat banyak korban yang penuh luka dari medan perang Perancis Nah, hal itu yang membuat dia berpikir bahwa betapa singkatnya hidup seseorang Dan mulai dari situ, dia berpikir menjadi semakin serius Dan berikut beberapa gelar yang diperoleh Ketel semasa hidupnya Raymond Ketel meninggal dunia di rumahnya di Honolulu pada tanggal 2 Februari 1998 Kita lanjut ke teori kepribadian menurut Ketel Teori Ketel ini dikenal dengan analisis faktor Yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu Nah, kayak apa aja sih? Nah, ini ada tiga Yang pertama, live record Yang kedua, self-writing questionnaire Dan yang ketiga adalah objective test Live record itu kayak catatan tentang tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari Nah, ini juga disebut dengan data L Kalau self-writing questionnaire itu teknik dimana subjek yang diamati Itu menilai perilaku dan karakternya sendiri Dengan mengisi lembar questionnaire yang tentunya udah disusun oleh peneliti Kalau objective test itu observasi terhadap individu dalam situasi yang diadakan secara khusus Supaya apa? Supaya dapat dibuat ramalan mengenai tingkah laku individu tersebut dalam situasi-situasi yang lain Nah, ini juga disebut dengan data T Kita lanjut ke struktur kepribadian ini Kecel ini berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu bentuk struktur kompleks dari trade Dari berbagai macam kategori Nah, berikut ini klasifikasi dari trade Berdasarkan kategori kepemilikan itu ada common traits dan unique traits Berdasarkan kategori kedalaman itu ada surface traits dan source traits Dan yang terakhir itu berdasarkan kategori modalitas ekspresi Nah, itu ada ability traits, temperament traits, dan dynamic traits Dan berikut penjelasannya Common traits itu traits yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu Misalnya nih, intelijensi, introversi, dan suka berteman Unique traits Traits yang dimiliki oleh satu orang saja atau ya bisa saja sih beberapa orang Nah, sifat unik ini terutama berhubungan dengan interes dan attitude Surface traits Adalah sifat yang tampak, yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku Misalnya nih, remaja yang lincah, menyenangkan, dan merencanakan kegiatan yang menarik Mungkin dapat dikatakan sebagai surface trait, periang, atau cheerfulness Tapi ada juga yang sebaliknya nih, remaja yang suka mengkritik orang lain Memandang masa depan selalu suram, tampak lelah, dan dikatakan memiliki sifat depresif Source traits adalah elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku Nah, source traits ini bisa bersifat konstitusional atau dibawa sejak lahir Atau juga bersifat environmental mold atau diperoleh dari pengalaman berkomunikasi dengan lingkungan Ability traits, ini tuh menentukan seberapa efektif sih seseorang dalam usaha mencapai tujuannya Contohnya dengan kecerdasan Temperament traits, itu adalah gaya dan irama umum tingkah laku Contohnya nih, kayak ketenangan atau kegugupan, keberanian, dan santai Dynamic traits, itu berkaitan sama motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku Contohnya, kayak dorongan, interes, dan ambisi menguasai benda atau ilmu Kita lanjut ke dinamika kepribadian Nah, disini itu ada tiga istilah Yang pertama adalah ERK Yang kedua sentimen, dan yang ketiga adalah attitude Dan berikut penjelasannya ERK adalah dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya Nah, kecel itu menemukan 10 ERK yang terpenting Yakni, lapar, seks, sociabilita, kecenderungan memberi proteksi atau perlindungan pada orang tua Rasa ingin tahu, rasa aman, agresif, rasa ingin memiliki penonjolan diri, dan seks narkistik Sentimen adalah organisasi struktur attitude, sehingga termasuk environmental mode Sentimen merupakan sumber motivasi yang penting Karena apa? Karena kecenderungannya mengorganisasi diri di sekitar institusi sosial yang menonjol Kayak misalnya nih, karir, agama, atau orang yang penting Seperti misalnya orang tua, dan pasangan Attitude adalah konsep tentang tingkah laku spesifik Sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu Sikap itu tidak perlu diungkapkan secara verbal Kecel itu mengukur sikap dengan metode yang bervariasi Misalnya nih, ada cowok yang suka sama cewek Nah, mungkin akan meningkat tekanan darahnya atau detak jantungnya Jika melihat si cewek yang disukainya Nah, sikap kemudian perannya sebagai motivator tingkah laku Yang termasuk environmental mode search traits Lanjut ke perkembangan kepribadian Perkembangan kepribadian ini bakalan dilihat dari setiap fase atau periode kehidupan Dan berikut detail penjelasannya Yang pertama, pada masa infansi Yang merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian Karena apa? Karena pada tahap ini, anak itu sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudara di sekitarnya Yang kedua, pada masa childhood Disebut periode konsolidasi Karena apa? Karena pada masa ini, hanya sedikit saja masalah psikologis yang dialami Tidak sekritis pada masa sebelumnya Tahapan ini ditandai dengan dimulainya kemandirian Dan ingin bebas dari orang tuanya Seiring meningkatnya identifikasi dengan kelompok sosial atau pertemanan Yang ketiga, pada masa adolescence Nah, tahap ini itu dikenal sebagai tahap yang paling bermasalah Dimulai dari individu yang bereaksi terhadap kemarahan Namun tidak dapat mengatasinya Konflik yang dialami itu pada umumnya seputar kemandirian, jati diri, dan seks Yang keempat, pada masa maturity Nah, pada umumnya merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu, pernikahan, dan keluarga Perkembangan kepribadian menjadi lebih stabil daripada tahap sebelumnya Begitu pula secara emosional Tidak banyak perubahan minat dan perilaku selama tahap ini Yang kelima, late maturity Meliputi perkembangan kepribadian dalam merespon perubahan fisik, sosial, dan psikologis Secara fisik, terjadi penurunan setelah umur 50 tahun Biasanya pada tahap ini, individu itu menilai kembali jati dirinya selama ini Dan mencoba memperbaikinya untuk menjadi pribadi baru Yang keenam, old age Yaitu terjadinya penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat Seiring dengan aspek religiusitas yang semakin meningkat Pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan tidak aman adalah konflik utama pada masa ini Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir nih Yaitu tentang jenis belajar yang tujuannya itu buat membangun kepribadian Nah, menurut Kecel, itu ada 3 jenis belajar Yang pertama adalah classical conditioning Yang kedua, instrumental conditioning Dan yang terakhir adalah integration learning Dan berikut penjelasannya Yang pertama, classical conditioning Nah, secara khusus ini tuh digunain buat ngaitin respon emosional dengan isyarat lingkungan Misalnya nih, belajar menghubungkan antara kehadiran ibu dengan perasaan senang Yang kedua, instrumental conditioning Belajar membentuk subsidiasi untuk memuaskan tujuan sadar ERK Misalnya nih, belajar bahwa makan siang bersamarkan bisnis itu bisa ngelancarin penjualan Sekaligus juga meningkatin rasa aman atau percaya diri Yang ketiga, integration learning Belajar memaksimalkan kepuasan total jangka panjang Dengan memilih ERK tertentu untuk diekspresikan pada saat tertentu seraya menahan ERK yang lain Integration learning merupakan aspek kunci ke arah pembentukan sentimen self dan super ego Misalnya nih, seorang anak belajar menekan ERK kebebasan diri Dan memilih membantu orang tua untuk menyatakan ERK cinta dan perlindungan orang tua Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini Nah dari aku cukup sekian Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Thanks for your attention and see you next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh